Halo teman-teman, ada kabar gembira untuk kalian para penghobi ikan diskes di seluruh Indonesia. Tanggal 3 sampai 5 Desember 2021 nanti akan ada event Living World Diskes Contest yang diselenggarakan di Living World Alam Sutra, Tangerang. Di event tersebut, kalian bisa mendaftarkan ikan-ikan diskes terbaik yang kalian memiliki, serta kalian juga akan mendapatkan hadiah-hadi yang menarik dan pengalaman-pengalaman yang sangat berharga tentunya. Di sana kita juga akan sharing-sharing bareng bersama para penghobi ikan diskes lain, membahas mengenai berbagai hal tentang ikan diskes. Jadi catat tanggalnya, siapkan ikannya dan ikuti kontesnya. Sampai bertemu di Living World. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi di channel Fadi Ahmad. Di video kali ini, saya mau sedikit sharing membahas mengenai proses cycling pada aquarium ya teman-teman ya. Jadi apa itu cycling? Kemudian kenapa harus di cycling? Dan biasanya berapa lama proses cycling itu? Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut, untuk teman-teman yang belum subscribe, di klik dulu tombol subscribe-nya. Kemudian dinyalakan juga tombol notifikasinya biar teman-teman selalu mendapatkan update mengenai video-video terbaru dari channel Fadi Ahmad. Oke, langsung aja kita kembahasan. Ya, cycling. Jadi apa itu cycling? Cycling itu adalah proses nitrifikasi atau proses biologis yang bertujuan untuk mengubah amonia menjadi nitrit kemudian menjadi nitrat. Nah, amonia itu apa? Amonia itu adalah zat berbahaya yang dihasilkan dari kotoran ikan dan sisa-sisa makanan. Nah, jika amonia ini tidak ditangani, itu bisa mengakibatkan kematian pada biota-biota yang ada di dalam akwarium, teman-teman. Nah, jadi disinilah fungsi dari proses cycling ini. Jadi cycling itu simpelnya gini, teman-teman. Teman-teman kan punya akwarium ya. Misalkan akwarium teman-teman baru. Nah, kemudian di dalam akwarium teman-teman itu belum ada bakteri pengurai untuk menguraikan amonia yang akan dihasilkan dari ikan yang akan teman-teman masukkan ke dalam akwarium tersebut. Nah, jadi itulah kenapa dihanjurkan untuk melakukan cycling terlebih dahulu untuk akwarium baru agar bakteri-bakteri pengurai amonia tersebut bisa muncul dan memperbanyak diri di dalam sistem filtrasi teman-teman atau di dalam akwarium teman-teman. Sehingga ketika teman-teman sudah mulai memasukkan ikan yang akan menghasilkan amonia, nah amonia tersebut bisa diurai menjadi nitrit kemudian menjadi nitrat. Nah, amonia ini merupakan zat yang berbahaya. Kemudian akan diurai menjadi nitrit oleh bakteri nitrosomonas ya teman-teman ya. Nah, nitrit itu juga masih zat yang berbahaya untuk ikan. Nah, nitrit juga akan diurai menjadi nitrat oleh bakteri nitrobakter atau bakteri aerob ya. Nah, jadi si nitrat ini yang merupakan zat yang nggak berbahaya buat ikan teman-teman. Nah, ketika nitratnya sudah tinggi, otomatis nitrit dan amonianya akan turun. Nah, sehingga biota yang ada di dalam akwarium tersebut jadi aman lagi teman-teman. Nah, itu jadi cycling itu sebenarnya segitu. Cycling itu mengubah amonia yang dihasilkan dari kotoran ikan menjadi nitrit kemudian menjadi nitrat. Nah, yang berbahaya itu amonia dan nitritnya. Kalau sudah diubah menjadi nitrat, insya Allah itu akan aman untuk ikan-ikan yang ada dalam akwarium teman-teman. Nah, gimana caranya biar itu bisa diubah menjadi nitrit kemudian menjadi nitrat? Ya, kita harus menggunakan bakteri pengurai ya teman-teman ya. Bakteri yang menguntungkan bakteri pengurai. Jadi, karena bakteri-bakteri tersebut, mereka itu mengubah amonia atau mengkonsumsi amonia menjadi nitrit kemudian nitrit dikonsumsi lagi menjadi nitrat. Nah, itulah fungsi dari bakteri pengurai. Nah, kenapa? Ketika kita memulai akwarium baru, kita harus cycling, kita harus memasukkan bakteri starter. Nah, bakteri starter itulah yang nantinya akan bekerja untuk mengoraikan amonia yang ada dalam akwarium teman-teman. Nah, itu kenapa harus di cycling, yaitu tadi. Karena kalau nggak di cycling, kalau misalkan teman-teman langsung masukkan ikan, jadi misalkan kayak gini, ini kebetulan lagi di cycling juga ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman langsung masukkan ikan di sini, itu bakteri pengorainya belum siap teman-teman. Jadi, ketika ikan masuk, kemudian ikannya buang kotoran, menghasilkan amonia. Nah, amonia tersebut nggak ada yang ngurai. Jadi, karena bakterinya belum siap, amonianya akan semakin tinggi di airnya. Nah, itu yang bisa mengakibatkan ikannya jadi sakit atau mati teman-teman ya. Nah, oleh karena itu disarankan sebelum mulai memasukkan ikan atau biota lainnya, kita harus cycling menghadirkan bakteri pengorainya terlebih dahulu di dalam akwarium ini. Nah, itu kenapa kita menggunakan rumah-rumah bakteri seperti media biologis ya, batu apung, biobol, biokristal, dan sebagainya untuk ditinggali oleh si bakteri pengorainya di situ, teman-teman. Nah, itu. Nah, biasanya berapa lama ya? Kalau untuk lamanya proses cycling sampai menghasilkan bakteri-bakteri pengorainya yang cukup, biasanya 2-6 pekan ya, teman-teman ya. Itu juga tergantung dari seberapa aktifnya teman-teman memantau kadar amonianya. Nah, jadi disini kalau bisa teman-teman menggunakan test kit ya. Jadi, ketika kita mau masukin ikan, kita tes dulu tuh nanti. Kadar amonianya berapa, kadar nitritnya berapa, kadar nitratnya berapa. Nah, ketika kadar amonia dan nitritnya rendah dan kadar nitratnya sudah tinggi, nah, itu menandakan bahwa bakteri pengorai yang ada di akwarium teman-teman sudah siap untuk mengoraikan amonia yang nanti akan dihasilkan ikan. Nah, jadi teman-teman bisa mulai memasukkan ikan di akwarium tersebut. Itu ya, teman-teman ya. Jadi, simple pengertian cycling itu sebenarnya harus cuma sabar aja sih uangnya, teman-teman. Harus sabar. Tapi, kalau misalkan teman-teman cycling, teman-teman sudah memasukkan bakteri starternya, nah, itu juga harus teman-teman pantau juga ya. Karena bakteri starter itu kan butuh asupan amonia juga agar bisa berkembang dan hidup gitu ya. Nah, trik-triknya atau saran dari saya, teman-teman bisa masukin udang kupas kecil aja, kecil ke dalam akwarium atau ke dalam filternya. Nah, itu yang akan menghasilkan sedikit amonia dan bisa menjadi makanan untuk bakteri pengurainya. Nah, itu jadi cycling adalah mengubah amonia yang dihasilkan oleh ikan menjadi nitrit, kemudian nitrit diurai menjadi nitrat. Nah, nitrat ini merupakan zat yang tidak berbahaya untuk ikan dan aman untuk biota-biota yang ada di dalamnya, teman-teman. Itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan penjelasannya nggak membingungkan karena cukup simpel. Dan yang paling penting kalau misalkan teman-teman ada budget lebih, teman-teman bisa beli amonia test kit dan nitrit juga nitrat untuk kita bisa ngetes kadar amonia nitrit dan nitratnya. Jadi kita bisa tenang kalau misalkan masukin ikan, oh kita tahu nih, oh kadar amonia 0, nitritnya 0, nitratnya mungkin sekian BPM, itu yang saya tahu. Oke, itu aja kali ya untuk pembahasan singkat mengenai cycling yang saya tahu. Kalau misalkan ada penjelasan yang kurang tepat atau ada yang salah, silakan teman-teman kasih komentar ya di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak, semoga videonya bermanfaat, semoga menjadi informasi, semoga menjadi inspirasi dan semoga menjadi edukasi buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe channelnya Faddy Ahmad. Terima kasih, Assalamualaikum.